salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh yo hello guys welcome back again to my youtube channel WGG ya oke di video kali ini gue mau bahas ya I want to share to you guys about Dissert Dragon Accessories ya equipment Dissert Dragon Accessories guys nah disini info ini dibuat oleh Jesus ya so I want a big thanks to Jesus ya kalian bisa langsung follow-follow aja disini you can follow Jesus in her Facebook fanpage ya nanti I will put link down below in the description section right so go follow him guys eh so many a good information yes about Ragnar ya jadi banyak banget info-in-fantagonis disini yang kalian bisa lihat tuh ya ya ada ya macam-macam ada Sainheaven juga nanti yang mendatang akan gue bahas juga ya dan ini banyak yang dia share juga guys ya Oke you can follow him right let's go Oke now we are going to talk about Dissert Dragon Nice Accessories ya aja guys Oke eh pertama-tama ini kita bakal eh ya pertama untuk DDN ini akan update kemungkinan bulan besok ya bulan Agustus kemungkinan ini nah jadi persiapin cara kalian dan DC Dragon ini setara dengan labirin 15 teman-teman ya labirin 15 dan juga asesorisnya ini bukan ngedrop ya nggak ada sama sekali drop di desertraganya tapi kalian bisa belanjain brilliant sandstone ini ya you can exchange brilliant stone with a sesorisnya guys ya jadi kalian bisa dapetin ini dari clear stack 1, stack 2, stack 3, stack 4 ya kalian harus clear dulu nanti baru dapat brilliant sandstone nya oke nanti bahan brilliant sandstone itu buat tukerin a sesorisnya guys nah ini cuma dapatnya memang segini-segini doang guys ya dikit banget memang harus clear beberapa kali kalau gitu desertraganya ya jadi ini bener-bener nggak gampang sama sekali ya kalau kalian berhasil apa di ini deh perstakesnya nanti di stack naganya kalian bisa dapetin bahan-bahan ini anyway gue jelasin dulu kali ya bahan-bahannya apa aja ya oke pertama itu ada brilliant sandstone itu untuk membeli a sesorisnya teman-teman ya jadi nanti nanti akan gue jelasin juga ada sesuai apa aja untuk golem strive golem require to purchase evo hammer level 1 jadi nanti ini asesorisnya bisa di evolution juga ya di mana nanti bahannya ini untuk 6 apa namanya evolution evolution ke-1 pakai golem drive dan evolution keduanya pakai desert scale ya untuk evolution level 2 nya berarti cuma ada level 2 evolution nya ya Nah ini lanjut di desert black crystal ini use for as enhancing ddn aksesori berarti desert black crystal ini untuk nampak aksesoris desert dragon ya guys ya bahan-bahannya didapet dari sini tuh ya desk clear stake 1-4 terus di bosnya juga di bosnya dapat lima desert black crystal desert scale nya dua dan desert asesoris evo hammer nya tuh ya dan juga ini base ddn aksesori ini kurang tahu gue ya nanti ya kemungkinan dapat ddn aksesori mungkin ya dapat box atau something something like that nah terus sini ada chest selection dimana nanti kalau kalian clear clear nest nya ya clear red nest nya seperti biasa akan milih gold box dan silver chest nya ya ya gold chest dan silver chest kalian tinggal eh buka aja jangan lupa bawa kaca teman-teman ya bring eh namanya bring up your magnifying glass ya oke gua sedangnya dapet sandstone dapet sandstone nya tujuh nih ini banyak emang kalau dapet gold tuh dapet sandstone tujuh berarti kalau kalian clear usahain dapet gold chest nya ya guys ya oke dan juga dapet ddn random aksesori box kemungkinan 2% this is only for the luckiest person in the world haha 2% only but eh semoga kalian bisa dapetin ya nah ini untuk one time achievement award nya jadi eh pertama-tama kalian bisa dapetin ini ya ini untuk sekali aja nih misalkan kalian pertama kali masuk desert ragoness ya if you are first time in desert ragoness ya you can get all of this guys kalian bisa dapetin semua bahan-bahan ini oke kita lanjut ya ya ini ada ada desert ragon shop river warwaf jadi ada di river warwaf ternyata ya untuk masuk desert ragon ya desert ragon ini berarti udah masuk portalnya itu sama dengan kayak green ragon guys nah ini desert ragon shopnya ya jadi di shopnya ini dia ada entry ticket ya 100 gold cuma bisa dibelanjain dua kali per week ya two times per week terus juga ada desert black crystal dimana harganya ini seribu gold ya satu bijinya seribu gold jadi lumayan banget kalau buat nempak ya misalkan kan memang belum bisa tembus ya kemungkinan ada sensor ini kayaknya bisa dijual ya guys ini pasti harganya mahal banget ya untuk awal-awal ya ini kalau buat nempaknya juga ada seribu gold ya bisa buat nempaknya yang kalian bisa beli sendiri ya untuk evolution nya ya ini perlu golem drive nya tujuh untuk evo hammer level 1 dan juga untuk evo hammer level 2 nya kalian butuh DDN sekali tujuh ya Nah ini untuk DDN random aksesori box kalian perlu brilliant sandstone nya 800 biji untuk satu box nah di dalam satu box itu kalian bisa dapetin aksesorinya random yang which is statusnya berbeda dari brilliant brilliant aksesori ya kalau brilliant aksesori nukerannya cukup dengan brilliant sandstone 80 biji doang guys kalian bisa beli ya di seri dengan brilliant aksesorinya Oke apa perbedaan brilliant aksesori sama brilliant yang dari aksesori box random bar jadi bedanya di sini guys ya kalian bisa lihat di sini ya eh di sini perbedaannya itu kalau desert dragon aksesori sini untuk brilliant brilliant sandstone itu ada set bonusnya ya there set bonus for brilliant sandstone aksesori sebet untuk aksesori from DDN random aksesori box no set bonus guys jadi nggak ada set bonusnya anyway ini statnya gede banget temen-temen ini kalau dibilangnya statnya gede banget ya kalian kelihatan nggak sih speknya kalau di komputer atau di handphone kecilan ya Oke kita akan lihatin gini dulu deh ya karena ini memang yang paling enaknya gini nah kalau kita lihat di sini ya di sini ada tambahan evolution statnya juga ya dimana kalau level 1 nambah 40.000 attack untuk level 2 nya nambah 40.000 attack plus 150 FD ya ini cuma level 1 sama level 2 nya nih dikit banget tambahannya ya nggak begitu besar sini untuk ya kalau kalian anggap aja kalian tuh pakai satu set teman-teman ya berarti untuk cincinnya dua ini anting ya antingnya satu dan necklacenya satu berarti kalian total-total itu dapat 200 200 tambah 300.000 ya berarti dapat 300.000 attack power oh tunggu tunggu wait 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 ditambah set bonus ya berarti ya set bonus kan dua tuh kalau pakai dua ya agak aja kalian pakai satu set ya let's see if you are using full set of freelance sandstone necklace ya how much you get okay attack powernya 50-50-100 ditambah 100-100-200 berarti ya 200-300 tambah berarti 360 nih untuk set bonus ya 360.000 attack power ya 360.000 2000 attack power and then apa nih final damage 300-300 900 300 ini without evolution start ya without evolution start ya so final damage 300-300 900 300-600 tambah 900 9800 final damage all right attack percent attack percent attack percent okay attack percent berarti berapa nih 6% only ya ati persennya 6% elemental percent like attack 10% ya 11 berarti berapa nih oh wait wait attack percent itu berarti 12% ya 6% plus 6% and then ini untuk like elementalnya 10 tambah 11 berarti 21 21 elemental disini juga oh tunggu final damagenya 1800 ditambah set bonusnya guys ternyata ya 1800 sampai 900 oke berarti 2 2700 ya 2700 ya 2700 final damage ya ya 1800 ditambah 900 ya ya betul banget 2700 final damage nya untuk defense nya nambah 45.000 guys jadi harus pakai satu set setnya dua aja tuh ya udah nambah 45.000 nambah darah 500.000 ya nambah darah 500.000 untuk set bonusnya dan juga untuk meningkatkan Max XP nya 10% guys ya ini lumayan banget aliennya berarti nambah cuma 21% nah how about accessories from DDN accessory box ya let's see ini jadi ada dua set dimana itu Ignis accessory and Abdullah accessory oh triwati ya tri set Abdullah a accessories and accessories is from Golem yeah this is from Manticore i think ya ini untuk Abdullah dari ini dari Ignis ini dari yip ok like that ya jadi ada 12 Ignis Ignis Abdullah dan actor Cloud guys nah ini beda beda spec nya ya let's see it closer kita lihat lebih dekat lagi ya oke disini untuk yang kita lihat dulu satu-satu ya Ignis ini opsinya berarti ada besarnya ada di attack power ya attack power 100 ribu teman-teman Ignis ini gede banget ya kalau dibanding Abdullah ring dan apalagi ya berarti untuk cincinnya kita bisa dipilih, kita milihnya dua antara Ignis dan Abdullah yang which is speknya beda teman-teman kalau Abdullah ini lebih ke defense ya Abdullah lebih ke defense, nambah 15 ribu defense dan magic dev ya, defense dan magic dev untuk final damage nya sama tetap 300 dan ya bener-bener Abdullah itu nambah darahnya juga 400 ribu dan attack powernya 6% nah perbedaannya sama Ignis ini Ignis lebih ke attack power teman-teman ya attack powernya nambah ele juga ya, nambah ele tapi gak ada defense sekali Ignis ring has no defense stats ya, jadi gak punya status buat defense tuh, bener-bener nambah ele 4% ya dan sisanya sama tuh ya, final damage ke attack power sama, sama attack power yang 100 ribu juga sama ya bedanya cuma ele doang, ele 4% kalau gue boleh saran sih kalau gue bakal ngambil Abdullah sih ya karena ele kita juga cuma nambah 4% doang which is ya not, I mean it's pretty good but we need more defense ya guys guys oke gue rasa kita butuh lebih banyak defense untuk ke depannya karena memang sakit banget ya pasti ya nah kalau kemudian sekarang misalkan kalian defense nya udah cukup kalian bisa, you can take Ignis ya instead kalian bisa ambil Ignis nah lanjut ada Ignis earring dan actor cloud earring jadi ini dibagi-bagi ya ada ring, earring, dan necklace oke, earring let's go see earrings guys earringnya ini untuk Ignis 50 ribu untuk actor cloud sama 50 ribu juga oke, the difference is in the elemental in the elemental and the set of the actor cloud actually this is pretty good guys jadi untuk actor cloud ini opsinya critical dan critical damage critical dan critical damage which is bedanya lagi 4% elemental doang bedanya ya which is actor cloud earrings I think it's better than Ignis left earrings ya jadi ini actor cloud kalian bisa ambil lah ya ini lebih baik opsinya guys karena nambahin critical dan critical damage juga serta elementalnya bedanya 4% berarti kalau kita udah tinggalin Ignis 2 udah perbedanya udah 8% ya elementalnya ya lumayan tapi untuk set ininya lebih baik lah ya lebih baik actor cloud for me ya this is actor cloud is better for me oke, then next actor cloud necklace and abdullah carapace necklace ya jadi disini ada necklace actor cloud dan abdullah di mana kalau actor cloud ini wow this is very very tempting guys ini bener-bener menggoda banget ya final damage nya 2100 nabanya guys ya bener-bener menggoda banget ya jadi attack power nya sama 50.000 ya attack power 50.000 ya 50k attack power and then ya again again abdullah with those defense things ya defense magic death 15.000 darah 400.000 ya final damage nya perbedaannya sekitar berapa nih 2100-900 ya bedanya lumayan jauh guys ya perbedaan final damage nya itu berarti 1200 ya perbedaan final damage nya 1200 wow that's pretty big dan elemental nya sama temen-temen ya ini bakal jadi dilema sih ya oke since oke since i i i've choose abdullah before then from now for necklace kayaknya gue bakal bikin ini ya i will pick actor cloud necklace guys if this is because the final damage is 2100 ya this is pretty big ya tuh 2100 ini gede banget temen-temen ya ini final damage nya luar biasa amazing amazing oke this is mungkin untuk settingan defense kalian buat temen-temen yang job nya defense ya seperti Sain ya mungkin Sain itu set nya abdullah ya Sain can take abdullah and then for dps you can take actor cloud and ignis ya actor cloud okay let me set it up for you guys oke jadi ini adalah set up gue ya kemungkinan gue akan ngambilnya ya jadi gini jadi gini jadi gini oke let's 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 take a moment here ini anyway guys ini yang ada di bawah ini untuk ignis actor cloud and abdullah you can get it from the shop ya with harganya itu 800 ya 800 unit brilliant sandstone nya 800 jadi banyak banget butuhnya untuk dapetin salah satu dari ini bener-bener random ya jadi ini butuh waktu yang lama banget buat dapetin salah satu ini dan kalau memang ada yang orang dapat bisa dijual berarti harganya sangat sangat-sangat mahal guys this is I bet this kind of accessories is really high price ya this is really-really expensive ya when the desert dragon come to TNC right jadi ketika datang ke DNC ini bakalan sangat-sangat mahal guys oke so kita akan coba pakai setnya berarti brilliant sandstone dulu ya ini kira-kira kalau kita pakai set upnya dengan set bonusnya berarti kita bagusnya ambil apa nih ambil kalau necklace kayaknya kita udah pakai ah ya 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 oke oke i get it i get it i get it i get it now oke so the best option for me the best option for me guys you can pick the brilliant sandstone ring ya two of them two of brilliant sandstone ring and then you can find actor cloud earrings and actor cloud necklace that's the best set for me guys so jadi teman-teman yang misalkan mau ngeracek sendiri ya silahkan deh tapi kalau menurut gue yang paling bagusnya adalah brilliant sandstone nya 2 kita ambil dan sisanya adalah ambil actor cloud earrings dan actor cloud necklace ya oke let me let me know ya what's your what's your opinion about this accessory this dragon guys apa opini kalian tentang ini ya menurut kalian gimana setter baiknya ya oke ini akan gue tujukan secara dekat i will show you closer please oke you can take a screenshot of it oke next alright guys so thank you so much for watching don't forget to like subscribe and share don't forget to follow Jesus in the facebook fanpage guys so thank you so much for watching i will see you guys in the next video bye 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 i will see you next time i will see you next time